Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan beranugrah bagi kita Untuk kita dapat menikmati hari yang Tuhan anugrahkan Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari bacaan Alkitab kita bersama Di dalam 3 pasal yaitu Kitab Ruth pasal 2, pasal 3 dan pasal yang keempat Saya memberi judul di dalam perenungan pagi hari ini Yaitu kebaikan hati yang berkenan Kebaikan hati yang berkenan Bapak Ibu sekalian kita mengerti cerita tentang Ruth dan Naomi Dimana di pasal yang pertama Sangat luar biasa bagaimana Ruth itu mengasihi mertuanya Pada saat dia harus pergi kembali Naomi pergi kembali ke Israel pulang dari Moab untuk kembali ke tanah kelahiran Atau ke kampung halaman yaitu ke kota Bethlehem Maka Ruth tidak mau pulang ke rumah orang tuanya Dengan kalimat yang sungguh luar biasa yang dikatakan Kemana engkau pergi aku akan pergi Kemana engkau bermalam aku juga akan bermalam disana Sebab bangsa mula bangsaku Allah mula alaku Dimana engkau akan mati disitu pun aku akan mati Dan kita melihat di pasal yang kedua ayat yang ketujuh Bagaimana kebaikan atau kerajinan dari seorang perempuan Moab yang bernama Ruth Untuk bekerja untuk kehidupannya juga bersama-sama dengan mertuanya Di pasal dua ayat yang ketujuh Pada saat Boaz pemilik kebun atau ladang jelai yang sedang dipanen Boaz bertanya kepada pegawainya penyabit-penyabitnya Siapakah perempuan itu Lalu pegawainya berkata di ayat yang ketujuh Tadi ia berkata Ijinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai Dari antara berkas-berkas jelai ini Di belakang penyabit-penyabit Begitulah ia datang Dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang Dan seketikapun Ia tidak berhenti Ia tidak berhenti Seketikapun Dia terus bekerja Untuk mengumpulkan jelai Sisa-sisa dari panen yang jatuh Untuk kehidupannya dan mertuanya Kemudian di ayat yang ketiga Pasal yang ketiga Ayat 5 dan 6 Dikatakan Lalu kata Ruth Kepadanya Kepada mertuanya Segala yang kau katakan itu akan kulakukan Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan Dan dilakukan nyala tepat Seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya Kemudian di pasal 3 ayat yang ke 11 Dikatakan oleh Boaz Kepada Ruth Oleh sebab itu anakku janganlah takut Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu Sebab setiap orang Dalam kota kami tahu Bahwa engkau seorang perempuan Baik Baik Ruth seorang perempuan yang terkenal Kebaikannya Sekalipun cerita ini Secara teologis menggambarkan Bagaimana penebusan Kristus Kepada bangsa-bangsa di luar Israel Yang digambarkan oleh Ruth Seorang perempuan Moab Yang akhirnya ditebus oleh Boaz Gambaran Daripada Yesus yang menebus Umat Atau yang menebus bangsa-bangsa Yang datang untuk berlindung Kepadanya Dan biarlah Kisah ini boleh Menolong kita Bagaimanapun Yang kita miliki Di dalam kehidupan kita Kita Wajib Untuk melakukannya Demi Nama Tuhan Kasih Tuhan Yang begitu luar biasa Yang akan dicurahkan Di dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Kebaikan hati Itu akan berkenan Kepada Tuhan Puji Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan Memberkati Terima kasih telah menonton